Sampai jumpa di video selanjutnya Itu macam pahit dulu Kenapa Anda bisa mengagumi Gajah Mada? Apakah karena dia sakti? Atau apa? Kita tidak mengagumi kesakianya Tapi kita mengagumi Akal dia, teori dia Bagaimana bisa menyatukan Begitu banyak raja-raja Begitu banyak wilayah itu menjadi satu dan persatu Dan dipimpin dengan kebenaran rajanya Bisa menjadi berdiri kokoh Dan bisa menjadi sejarah Majapahit itu sangat terkenal Di Nusantara ini Makanya itu sebagai contoh simbol yang paling utama Seperti Indonesia Pinika Tunggal Ika Pancasila Yang didirikan oleh Soekarno Proklamator Itu sangat luar biasa Dan agama-agama lain Negara-negara lain itu Sangat sebenarnya sangat kagum dengan Indonesia Karena apa? Simbol emas 45 kg yang dimonas Itu sangat luar biasa Menyimpulkan bahwa negara Indonesia itu sangat kaya Coba kita lihat di Amerika Itu hanya sepatung obor Yang memegang obor yang menjulang di langit Itu adalah semen Bukan emas Tapi Indonesia menyimpulkan adalah emas 45 kg Itu sangat luar biasa itu Jadi kalau hubungannya dengan Gajah Mada Apa tadi? Kehebatan Indonesia Kehebatan itu Nomor satu Kedamaian Menyatunya Nusantara Kedamaian Ketentraman Dan bisa mengayomi masyarakatnya Itu yang saya kaku Kalau kesatianya itu Kita tidak mengagumi Kenapa? Karena semua orang itu punya kelebihan Punya kesaktian Tinggal Tuhan itu mengasih kelebihan itu